Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Oke kali ini ada lagi ya ada lagi vario 150 vario yang ini vario 150 nah itu gejalanya jedok jedok dan ternyata itu bagian ini bagian ini ya ya itu ternyata karetnya itu lepas lagi dulu saya pernah itu juga vario sekarang vario lagi nah ini lepas lagi nanti kita bongkari kita bongkar kita lepas kita akal supaya tidak lepas lagi tidak mudah lepas yang kemarin pakai lem G ya Nah sekarang nanti kita pakai kawat jadi kita pakai kawat lagi biar tidak lepas lagi kalau lem G bisa lepas lagi karena lemnya putus ilinya putus lemnya lepas ya lemnya lepas tapi kalau kawat semoga nanti tidak lepas lagi ya ini di bagian sini ini di bagian dalam ini ya ini di bagian dalam sini itu ada karet ya karet mounting nya itu lepas jadi nanti kita kita kalinya ini nah ini karetnya itu lepas jadi ini beradu dengan besi besi dengan besi ini beradu sehingga menghasilkan sedok-sedok menghasilkan sedok-sedok di jalan geroncel ya geroncel sedikit saja sudah sedok Oke langsung aja sebentar saya bongkat dulu ya dan nanti untuk caranya itu kita lepas bagian ini ini ada mur ya pada murnya kita lepas jadi asnya dua ini kita lepas sama kenapa juga dilepas sama skok belakang jadi juga dilepas bagian bawahnya nya sok belakang ya bukan soknya tapi yang 12 yang bagian ini ini kita lepas juga nah oke langsung aja kita lepas lagi kita lanjutkan lepasnya ya ini sudah terlepas ya dua ini sudah terlepas kemudian kita nah ini karet ternyata karetnya ini lepas lagi Oke bukan lepas lagi ya ini beda motor ya kemarin yang kemarin sudah saya lemgi dan sudah haman juga ternyata nah ini dalam sana itu karetnya ada di dalam sana ya kiranya saja kita ambil karetnya terus ya ini dan karetnya itu lepas di sini bagian dalam jadi menghasilkan suara jaduk-jaduk tadi nah ini yang harusnya masuknya kesini ya harusnya masuknya ke sini tapi itu lepas lagi buat teman-teman nanti kalau mau bongkar sebelumnya ini dikasih kursi dulu yang atas naik ini kasih kursi nanti biar mudah kemudian bagian belakang itu kita tarik ke belakang ini langsung saja kita akal bagaimana supaya tidak lepas lagi jadi nanti ini kita lubangin ya kita lubangin kemudian kemudian kita kasih kawat lihat-lihat caranya aja langsung biar mudah dilubangin dua dikasih kursi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini kita kasih kawat seperti ini ya nanti kita masukin ini ke dalam sana kemudian kita tali di belakangnya ini langsung saja kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya kita kasih lam dulu sebenarnya pakai lem itu udah udah kenceng udah aman 100% jadi ini amannya biar lebih dari 100% bisa seribu persen, jadi tidak lepas dunia akhirat oke, kemudian kita masukkan seperti ini ya ya, seperti ini kita masukkan, kemudian ini kita tali di bagian belakangnya sini oke, kemudian kita tali lengkapkan dulu, kemudian ditali di bagian belakangnya sini, ya itu kita untir di situ ya, jadi ini karetnya tidak mungkin lepas lagi seribu persen tidak akan lepas ini ya, karena sudah kita klim dan juga kita tali kawat juga ini kita potong seperti ini jadi begini ya, kita tali kawat seperti ini dan saya kasih lim juga oke, langsung saja kita pasang ini sudah aman sekali, tidak akan akan lepas lagi sambil ditunggu keringnya ya, limnya tunggu sampai kering dulu kemudian kita masukkan ke dalam sana dan sampai kemudian kita Hai niasnya udah terpasang Oke masjid-masjid maju-masjid 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 yuk kasih di hukuk-huk tahan ya sudah langsung kita pasang ya kena pot sob ini kita kencangkan Oke Oleh Nih Terima kasih.